Intro Kita masih bersama dua naro sumber kita Saudara di Sapa Aceh Kalau bicara tentang kanker Yang ditakurkan adalah sesuatu penyakit yang sulit sekali untuk disembuhkan Tapi kabarnya Likimia sendiri Dengan protokol tertentu Bisa disembuhkan Benar atau tidak Saya langsung tanya kepada Dr. Heru terlebih dahulu ini Benar gak dokter Penyakit ini bisa disembuhkan Atau seperti apa penanganannya Ya penyakit itu Allah yang Turunkan Dan Allah juga yang menyembuhkan Kita disini hanya Berusaha dan berdoa Ya agar Apa yang kita tangani itu Bisa Sembuh Ya kan Karena pengobatan untuk kanker itu Jelas ya Banyak dukungan yang Perlu terlibat Karena Dia jangka panjang Ya Dan Rumah sakit tidak mungkin Artinya bahwa pasien yang Perlu perawatan jangka panjang itu Dirawat di rumah sakit Ya kan Kebanyakan pasien kita kan dari jauh Ya dari kabupaten-kabupaten Jauh yang Memang Fasilitas pengobatan Di Kabupaten Bumbisa Dan Saat ini memang baru di Jendal Abidin saja Yang bisa melakukan kemoterapi Jadi banyak pasien yang Dari luar kota Nah Tidak mungkin Bahwa Mereka dari luar kota itu Harus Datang setiap Bulan atau setiap minggu Dengan kondisi anak yang sakit Sehingga lebih baik kita mempunyai Suatu tempat untuk singgah Ya bahwa Artinya Selama dia Tidak diberikan kemoterapi Dia bisa tinggal Di suatu tempat Dimana tempat itu juga Mempunyai Kualitas yang untuk penanganan Anak-anak yang khusus Artinya Tidak bisa Rumah singgah itu Dicampur misalnya Dengan penyakit-penyakit lain Yang ada infeksinya Saat ini ada beberapa Rumah singgah yang sudah ada Contohnya dari rumah kita Di sini Rumah di sini Sudah Kita sudah kerja sama lama Untuk Saya menitipkan Bahwa pasien-pasien yang Jauh itu Untuk bisa Tinggal dan ikut dirawat Jadi bukan hanya tinggal saja Di sini Tapi ikut dirawat Karena efek samping dari kemoterapi Tidak hanya Timbul pada saat Dia di kemo Tetapi pada saat Selesai di kemo Selama dia Masih ada Sehingga Perawatan untuk Pasien-pasien ini khusus Memang harus Tidak bisa Yang biasa-biasa saja Maksudnya Hanya sekitar tinggal Datang Tanpa kita memperhatikan Kesehatan Anaknya itu sendiri Termasuk juga Menjaganya dari infeksi-infeksi Tadi ya dokter ya Jelas ya Dokter dari sini Apa namanya Karena masyarakat juga Mungkin awam Biasanya Malas untuk memeriksakan Secara klinis Lebih awal Jadi ada Penyebab Pemicu-pemicu Atau gambaran-gambaran Sepertinya kanker Darah Seperti itu Tapi Sudahlah Malas untuk periksa Dan segala macam Nah Ini Apa fenomenanya Yang kemudian Dokter bisa Lihat dokter Ya mungkin memang Selama ini Masyarakat Itu biasanya Ke dokter itu Pas ada keluhan Yang sudah tidak bisa Diatasi sendiri Nah itu dia Nah itu dia Jadi memang sekarang Masyarakat kita sekarang Itu cenderung Mengobati dirinya sendiri dulu Nah ya Karena sudah banyak sekali Informasi-informasi Baik-baik dari Media citak Televisi Maupun internet Ya kan Yang sudah memang Sangat banyak informasi Yang kadang belum tentu benar Dan mungkin juga Masyarakat sekarang Apabila terjadi sesuatu Pada dirinya sendiri Terutama anak-anaknya Itu menganggap bahwa Itu adalah mungkin Hanya penyakit biasa Seperti demam berulang Ya Kemudian juga Pada waktu gosok gigi Si balita Gusinya berdarah Itu sering luter ya Iya Jadi mungkin pada waktu Dia berobat ke dokter Spesialis anak Ya Jadi mungkin pada waktu Dokternya meminta Pemeriksaan laboratorium Disitulah kita menjumpai Adanya kelainan Pada seri lekosidnya Nah mungkin seperti itu Nah jadi mungkin Kesadaran daripada Masyarakat sendiri Sebaiknya juga Yang pernah punya Keluarga Yang menerita cancer Terutama kanker darah Sebaiknya juga Melakukan screening Setiap tahun Ya mungkin seperti itu Karena resiko tinggi Salah satu resiko tinggi Itu per tahun ya dokter Ya harus di screen Iya Dokter terakhir Kira-kira Apa saran dokter Kepada masyarakat Kemudian juga Pada ya Rumah sakit juga Misalnya dokter Kira-kira Agar kemudian Kita bisa memaksimalkan Penanganan dari Penyakit dokumnya ini Ya berarti memang Deteksi dini Ya Deteksi dini itu Artinya Kita Berobat Bukan karena kita Sak Kita deteksi Artinya General check up Misalnya seperti itu Pada dewasa Tapi pada anak kan Sampai ini belum pernah Pada anak malah pada saat sakit aja Dia berobat Nah harusnya Kalau ada faktor risiko Harusnya kita rutin Ya Kemudian juga Ya itu loh Kita punya Apa Sarana lain yang bisa Membuat kemudahan Untuk penderita selama Menjalani pengobatan Ya karena untuk ALL aja Pengobatannya itu Dua tahun Ya Dua tahun Kemoterapinya Selesai Ya bisa bayangkan Bukan hanya Apa ya Terganggu Keluarganya Kan Anaknya sendiri kan Sekolahnya juga terganggu Kan lama dua tahun Nah jadi itu benar-benar harus bisa Diatasi bersama Bukan hanya untuk dokter Dan keluarga saja Ya Jadi semua tanggung jawab kita Semuanya dokter ya Hidungan terutama juga Sehingga ya kita ada Apa kegiatan Solidaritas Nah pada pasien yang Kemo kan Kepalanya gundul Jadi kita juga ikut Gundul sebanyak ya 200 Orang untuk ikut solidaritas Mengundulkan kepala Artinya bahwa kita peduli Bahwa Pasien-pasien yang Kena kanker itu Memangnya harus kita Perhatikan bersama Solidaritas seperti ini juga Emang harus tumbuh ya dokter Sebagai Semangat ini penting juga Untuk kesembuhan ya dokter ya Dokter Desi apa yang terakhir Yang disampaikan ya Ya mungkin saya rasa Kedepannya mungkin Dari masyarakat Mungkin bisa tergerak hatinya Juga untuk membuat Seperti rumah kita Yang sudah sebegian besar Jasanya untuk Membuat suatu rumah singgah Terhadap anak-anak Penderita kanker Jadi akan semakin Kedepannya mungkin Makin banyak lagi rumah singgah Rumah singgah yang tumbuh Yang memang Konsen terhadap Anak-anak penderita kanker Terutama kanker darah Mungkin seperti itu Terima kasih Bu Desi Dokter Desi Terima kasih Terima kasih atas Oh ya mungkin Yang kita akan punya Suatu event ya Dokter Heru ya Nanti di tanggal 4 Tanggal 4 ya kabarnya Itu ada Work Cancer Day Di belapangan Belang Padang Dan akan dirangkai Dengan beberapa kegiatan Yang mungkin Ada kegiatan lain Ada kegiatan lain Yang menarik dan seru Di antara tadi adalah Seperti dokter Heru bilang Pelontos bareng Dokter Heru ikut juga pelontos Ya Rencananya gitu ya Kalau boleh berarti kita foto dulu Sebelum pelontos dan sudah pelontos Before after Ya Berarti ada kegiatan pelontos bareng Dan kegiatan lain juga Ada kegiatan lainnya yang juga melibatkan Anak-anak Seperti melukis dan lainnya Kalau masyarakat yang lain juga ikut pelontos Boleh juga ya? Boleh Boleh Ya Menarik tentunya Baik Terima kasih sekali lagi Dokter Desi dan Dokter Heru juga Atas perbincang-bincangnya hari ini Dan saudara Demikian perbincangan kami Bersama Dua narasumber kita Bagaimana kemudian kita mengenal Kanker, darah Dan kemudian Cara menghadapinya Mudah-mudahan ini bermanfaat Bagi kita semua Tapi yang paling penting juga adalah Usahanya tetap terus Harus dilakukan Sembari juga kita memberikan semangat Kepada mereka yang juga Menghidap penyakit tersebut Saya Duh Syafian Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih